selamat malam selamat malam semuanya salam damai kristus kiranya mencertai kita sekalian mari sudah mendapatkan suara saya dengan baik saya persilahkan untuk ketik angka 1 kita sudah on air ya apakah sudah on air? mari yang sudah mendapatkan suara saya dengan baik saya persilahkan untuk ketik angka 1 jenama Tuhan apa kabar semuanya hari ini? apakah dalam keadaan sehat? saya berdoa kiranya lindungan Tuhan penyertaan Tuhan Yesus yang menyertai kita ya kita sudah on air rupanya mari yang sudah mendapatkan suara saya dengan baik yang sudah mendapatkan kecernihan suara silahkan ketik angka 1 termasuk juga yang ada di radio hari ini kita mulai kita mulai suara masih kecil apakah saya kurang dekat? mungkin saya belum dekat gini ya tes 1,2,3 apakah masih kecil bu suaranya? tes 1,2,3 sudah keras ya sambil kita testing suara coba admin kemana? coba admin dijawab admin official admin official coba jawab dulu di chatting saya lagi monitor chat ini aman ya? oke burat no kalau masih kecil silahkan di silahkan di refresh tolong host bantu coba dikasih dikasih itu apa panduan suara jelas berarti hanya di burat no aja admin official ya admin official coba ini saya minta itu ada missing channel singa dari Yehuda singa Yehuda tidak pernah aktif saya mohon nanti kalau memang host yang tidak aktif yang datang pergi datang pergi di cancel aja dibuang aja ya kita cut ya gak perlu saya gak butuh saya hanya butuh orang yang serius kalau mau serius dia konsisten bantu tapi kalau tidak harus cut aja sudah saya minta itu coba di di cek singa Yehuda siapa di cek lagi disemangati lagi tapi kalau memang gak bisa diganti yang aktif saya lihat di Jakarta ada yang aktif itu ya ada yang aktif ya gimana brother Jerry Tamayla apakah bisa mau saya kasih satu satu kunci satu anak kunci warna biru gimana oh boy oh boy haleluya gimana bung Jerry Tamayla oke kayaknya saya gak perlu berteriak ya dari jauh udah cukup jelas kayaknya baik oke admin admin official sudah dapat respon dari bung Jerry Tamayla yang tidak aktif dibuang hostnya dikasih tahu kita cut off kontraknya saya mau orang-orang yang masih aktif saya mau orang-orang yang masih semangat diberikan ke Jerry Tamayla ya ya welcome selamat bergabung bung Jerry Tamayla jadi nanti akan kontrol Jakarta akan kontrol Jakarta dan sekitarnya ya selamat bergabung bung Jerry Tamayla ya atau mungkin Singa Yauda berganti nama saya tidak tahu hanya admin yang tahu tolong di cek ya begitu pula dengan host yang lain mari kita harus semangat jangan malas-malas harus semangat oke bung Jerry Tamayla kalau memang komitmen komit ya jangan naik turun kalau memang komit komit sampai Tuhan Yesus datang ya karena saya gak mau playing fool disini saya melihat sudah cukup aktif selama ini jadi untuk Jakarta saya minta untuk di kendalikan oleh bung Jerry Tamayla ini sudah masuk ya supaya bisa mendapatkan oke saya akan masuk ke ke radio sanggakala dulu masuk itu gimana suaranya memang jelas sudah on air ya di radio sanggakala oke ada suara feedback ya dari radio sanggakala ke saya oke oke sebentar MLB admin MLB tolong bantu saya mesti aktif ya jadi nama-nama yang tidak aktif siapa-siapa yang tidak aktif di list ya coba ditanya ibu Deborah Yulan kemana ibu Deborah Yulan Taiwan kemana kalau memang sudah tidak aktif dan sudah tidak tertarik cut selesai ya cut selesai kita move on ya tapi kalau masih mau aktif kita beri kesempatan oke setuju semuanya ya saya rasa itu yang harus kita lakukan ya kita disini bukan kita disini bukan playing fools bukan untuk mengisi bukan untuk mengisi kekosongan tetapi disini kita mau mengabarkan injil ya itu kita mahu mesti harus tegas itu ya cuci nama Tuhan opening ya oke ini kalau selamat malam selamat malam kekasih Tuhan salam damai Kristus kiranya menyertai kita sekalian damainya Kristus Yesus adalah damai yang sempurna damai yang tidak dapat diingkari oleh siapapun juga kita mengasihi sesama kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita seperti Kristus mengasihi kita bagaimana dengan kekasih Tuhan yang ada di ujung sana tentunya sudah mulai semangat ya malam hari ini oke hari ini hari ini kita tandem supaya tidak terlalu lelah artinya kita juga ada jalan dari dari channel yang lain tapi mohon maaf untuk radio sangka kalah saya tidak bisa buka untuk channel yang lain ya jadi tetap aja yang radio sangka kalah tetap stay stick on di radio saja ya karena karena yang penting adalah konsistensi ya Christine konsistensi even di even di channel lain pun kalaupun tidak konsisten saya cut saya cut yang tidak konsisten saya cut kita tidak membutuhkan orang yang maju mundur maju mundur ketika ini tidak ya I need people who really wants to fight with me side by side dan itu yang itu yang memudahkan perjuangan saya oke kekasih Tuhan apa kabarnya ada yang dengar gak hari ini di radio sangka kalah ah luar biasa tentunya mungkin radio sangka kalah merasakan berbeda ya dengan channel dengan siaran yang lain itulah saya Justin selalu berbeda selalu berbeda saya cari orang yang saya selalu cari saya selalu cari yang yang stoik yang konsisten yang stabil ya oke hari ini kita kita makan pakai piring ya kita kita makan pakai piring tapi ada orang yang ada orang yang hanya sekedar saja makan yang tidak disiplinkan diri dia tidak pakai piring ya dia tidak pakai piring hari ini kita akan diberkati dengan dua jam ke depan tentu dengan sangka kalah dan di channel yang lain mungkin akan saya cut di menit-menit ya yang ke 30 mungkin nanti ya kalau masih mau stay ya silahkan kalau ketiduran gak apa-apa ada yang enjoy mendengarkan konten sampai tidur-tidur angok-angok saya pernah satu kali berdiri di mimbar berbicara ada satu ada satu orang ada satu orang tua juga ya saking enjoy-nya saking enjoy-nya ya ketika saya datang sebelum sebelum kotbah dimulai dimulai dengan introduction Christine dari kembala setempat waktu introduction itu terus terang sangat-sangat-sangat mengganggu saya introduction itu oh iya bapak ibu yang dikasih Tuhan hari ini kita ada tamu hamba Tuhan yang sedikit berbeda ya jadi kita dengarkan kita semangat ya tapi yang membuat mengganggu saya adalah intonasinya yang sangat begitu slow dan seolah-olah dia ya mungkin dia sopan sekali dia dia sangat-sangat begitu humble gitu dan dan apa yang disampaikan beliau ini berbeda ya tidak seperti saya gitu nah saya dari situ tanggap berarti berarti mungkin ini gembala sidang di tempat itu mau safe dia mau aman ya sedangkan sedangkan saya saya pun ya saya berusaha untuk enjoy aja materi yang saya sampaikan saya sampaikan secara lugas tapi dalam oh no no saya pikir aduh ini introductionnya aja sudah seperti ini ya mungkin dia takut orang jadi bosan mendengarkan saya gitu oh boy orang orang jadi bosan ini ada ada hamba Tuhan ada hamba Tuhan yang baru lalu dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan cara Bapak Gembala menyampaikan jadi dibuat seolah-olah siap-siap siap-siap get ready get ready ketakutan kalau saya mungkin menggunakan kata-kata yang cenderung cenderung keras tetapi marilah come on ya saya pun tidak seceroboh itu toh dalam hati saya oh Tuhan cepat-cepat dan selesai buat apa introduction begitu lama gitu kamu mengacaukan segala sesuatu saya harus memulai lagi dari awal dalam hati saya Weston dan mudun Weston dan mudun mudun dan mudun dan mudun tidak perlu introduction tidak perlu saya bilang tetapi dia go on go on terus dia 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 membayangkan kayak saya ini adalah sesuatu sesuatu yang makhluk yang berbeda tetapi begitu itu tapi mungkin disangka karena treatment saya begitu soft belum belum kalau di MLB ya oops sorry sorry belum yang yang lain saya smackdown saya smackdown berkali-kali smackdown you don't like me get out you don't like me get out host host yang saya cari dia tidak on time I will cut I cut them cut sudah tapi bagaimana saya mau cut penyar radio kan tidak bisa siapa yang mau puji Tuhan dan akhirnya saya naik ke mimbar saya naik ke mimbar bayangkan kekasih Tuhan dari awal sampai saya kotbah itu cukup lama disitu kau harus lihat orang yang duduk paling depan bapak-bapak cukup sudah senior usia sudah cukup sampai dia angop-angop ngantuk mulutnya kebuka benar-benar dia enjoy benar-benar dia enjoy oh Tuhan Yesus kasihi kita semuanya Tuhan Yesus baik saya tidak pernah tersinggung orang tidur mendengarkan karena terkadang kalah ada sesuatu yang disampaikan itu di alam bawah sadar dan mereka dan mereka bisa dan mereka bisa enjoy begitu setelah saya kotbah saya tanya dia ah pak tadi saya lihat bapak enjoy firman Tuhan tanpa saya berusaha untuk menguji atau ngecek kira-kira apa yang saya sampaikan didengar apa enggak tidak perlu tetapi kau harus tahu bagaimana respon dia mungkin dari orang yang melek belum tentu seditil dia dia bisa tahu dimenai keberapa saya ngomong apa saya ngomong apa dan dia bilang saya benar-benar enjoy saya benar-benar enjoy jadi kakak si Tuhan baik di radio sangka kalah ataupun dimanapun kita berada kita hari ini kita makan kenyang dan doa saya kiranya semua yang tidur di rumah atau siapapun juga siapkan kopinya karena kita mesti bahas sesuatu yang indah kembali lagi untuk di channel yang satunya untuk admin silahkan di cek ya yang memang semangat yang masih setia yang masih stick dengan saya kita hargai kita support puji nama Tuhan topik apa hari ini topik apa hari ini kalau kalau kita satu kali kita hari minggu kita hari minggu apa yang kita lakukan pada hari itu semua tentu akan semua tentu akan datang ke gereja dan beribadah itu tidak salah itu tidak salah tetapi saya ingatkan ya kita pada hari minggu bukan untuk ibadah tapi kita hari minggu untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan itu yang kita lakukan jadi saya minta ini didasari terlebih dahulu mengapa di di tabernakel saya tunjukkan gambarnya bagi yang bagi yang bisa melihat secara visual tentu di radio tidak bisa ya saya tunjukkan ya tolong ketika kita melihat ketika kita melihat ada meja yang kita sebut meja roti pertunjukan disitu akan ada dua tumpuan dan masing-masing tumpuan itu ada enam roti bundar yang ditata rapi saya sudah membahas hal ini satu tahun yang lalu di sangka kalah radio dan juga di channel saya dan kita tidak boleh lupa ya kita tidak boleh lupa ini berbicara tentang apa kan begitu ini berbicara tentang firman Tuhan jadi jadi kekasih Tuhan para penikmat dari channel pada malam hari ini apa yang tertera di gambar apa yang saya berusaha untuk memvisualisasi dengan dengan cara saya ya dengan penjelasan tentunya melalui radio itu ada dua ada dua tumpuan masing-masing itu adalah ada enam roti tumpuan itu berbicara tentang firman Tuhan ya kayak susunan di gereja oh ya benar oke sudah puas saya tunjukkan gambarnya sudah puas yang di radio silahkan juga itu kalau mau buka nah setiap tumpuan setiap tumpuan ya itu paling bawah ada piringnya jadi ada dua tumpuan satu ada enam enam susun dan enam susun ditumpu-tumpu-tumpu begitu masing-masing itu ada piringnya ya ayo kita buka langsung kita buka di kita buka di bilangan ya Christine yang tadi yang tadi kalau ini wah rupanya tantangan tantangan juga ya dua channel sekaligus ini tantangan juga oh oh Jesus oh Jesus oh Jesus kalau gak kuat bisa kena usus buntu ini saya berdoa saya berdoa kiranya yang usus buntu pukul 5 sore tadi sudah di jamah Tuhan hallelujah ternyata mengendalikan dua channel bilangan 4 ayat 7 bilangan 4 ayat 7 sebentar ya Christine sabar dulu saya tampilkan ayatnya saya tampilkan ayatnya supaya yang di channel lain juga bisa menikmati oh boy oh boy oh boy apa kabar kakak si Tuhan dari radio sang kakak kenapa penasaran apa tidak perlu kekesituan yang ada di sang kakak tidak perlu tahu saya ada di channel mana ya dan tidak usah dicari cukup tahu saya Justin saja karena begitu anda tahu saya di channel yang lain maka radio sang kakak akan ditinggalkan dan tidak perlu tahu saya tidak perlu tahu saya nanti begitu tahu saya kehilangan nafsu makan oke saya tidak secantik Christine saya tidak secantik Christine karena begitu anda tahu saya anda akan kehilangan nafsu makan oke silahkan dibaca silahkan dibaca ya dibaca ya disitu tertuliskan bahwa disitu ada piring kan ya ada piring jadi yang disebut dengan meja roti sajian itu bukan hanya tumpuan saja tapi bawahnya ada piringnya yang ngerti katakan amin yang di channel yang di channel bisa kasih apinya yang disangka kalah bisa kasih jempolnya kalau sudah mengerti nah sekarang saya terangkan sekarang saya terangkan ya mengapa pada sisi bawah itu harus ada piringnya karena roti ini bukan hanya untuk dipertontonkan saja Christine roti ini adalah roti yang benar-benar untuk dimakan menjadi catatan baik baik bagi kita jadi roti pertunjukan meja roti pertunjukan bukan hanya untuk dipamerkan meskipun namanya meja roti pertunjukan tetapi itu roti-roti itu untuk dimakan yang 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 ngerti katakan amin semua roti itu mengapa roti itu untuk dimakan karena bawahnya ada piringnya jadi ketika jadi mengapa itu harus ada piring karena itu makanan itu adalah makanan nah arti roti itu adalah firman Tuhan jadi firman Tuhan itu adalah makanan bukan untuk hiasan bisa dipahami semuanya firman Tuhan itu adalah makanan maka diberikan piring dan piring itu harus terbuat dari emas firman Tuhan yang murni bukan firman Tuhan yang sekedar disajikan bukan firman Tuhan yang sekedar disampaikan tidak sama sekali firman Tuhan itu harus disajikan di atas piring yang terbuat dari emas firman Tuhan yang benar-benar dipersiapkan firman Tuhan yang benar-benar di buat untuk dinikmati secara rohani yang paham katakan amin nah sekarang kita tahu bahwa ketika Tuhan satu kali di di padang gurun dicobai dan by the way kita masih dalam 40 hari masih dalam waktu 40 hari puasa jadi ketika 40 hari seperti kita ini disini kembali lagi puasa kita bukan menahan bukan menahan nahan napsu makan dan haus tidak tetapi puasa kita adalah berdoa puasa kita itu fokus kepada fokus kepada tujuan fokus kepada doa supaya kita bisa berdoa ya kakasih Tuhan saya jelaskan sekarang pada waktu itu iblis mencobai iblis mencobai Tuhan dan dia berkata demikian iblis disini ada banyak-banyak batu batu-batu dan ditunjukkan kepada Tuhan Yesus untuk melihat sekelilingnya disitu penuh dengan batu apa yang iblis katakan masih ingat kalau engkau analah ubahlah batu-batu menjadi menjadi roti ini soba betul apa enggak ubahlah menjadi roti sebentar dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya lapalah Yesus lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa menjadi roti oke sekarang saya tanya tolong dijawab Christine jawab saya mewakili kekasih Tuhan yang mendengar kalau kamu lapar Christine kalau kamu lapar lalu saya kasih batu saya kasih batu saya kasih batu ini boom saya kasih batu ya ini batu ini batu ya kamu mau makan enggak bagaimana di channel yang lain tolong dijawab di chat kalau saya kasih batu anda dalam keadaan lapar oh my god tenggoraan saya panas perlu minum saya lupa bawa minum nanti nanti saya ambil minum kalau kita lapar saya kasih batu mau enggak jauh jauh sebentar 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 saya tanya Kak Christine jangan nonton apa-apa sudah Christine kalau kau lagi lapar ya atau begini ya saya kasih sekarang saya ngomong kepada Christine ya Christine ini batu kamu makan mau enggak batu dimakan pasti tidak mau tidak akan dimakan batu itulah perbuatan iblis dia bilang kepada Tuhan untuk mengubah batu itu menjadi roti dan Yesus berkata apa ayo dibaca Yesus berkata apa tetapi Yesus menjawab apa ya ya bukan dari roti saja dari firman yang apa harus komplit keluar dari mana dari mulut Allah jadi kita ini diberikan kekuatan itu oleh firman Allah bukan oleh batu dan iblis menyajikan batu kepada kita iblis memberikan batu batu itu apa batu itu bukan firman Allah tetapi Christine akan makan batu dan kita semuanya akan makan batu yang sudah diubah seolah-olah seperti roti tetapi itu bukan firman Allah itu adalah batu mengapa karena kita anak-anak Tuhan tidak mengerti kalau roti itu adalah firman Allah kita tidak mengerti kita ke gereja lebih suka mendengarkan kita ke gereja hari minggu contoh hari minggu kita ke gereja apa yang kita lakukan ya satu begitu kita hari minggu kita cari gereja tidak kita mencari firman Allah yang ngerti katakan amin kita mencari firman Allah bukan mencari gereja bukan mencari gereja mencari firman contohnya itu bangsa Israel bangsa Israel ketika di badang gurun turun mana ketika mana turun mereka tidak mengerti kalau itu adalah mana dari surga mereka tidak pemahami itu apa dan Musa berkata itu adalah makanan ketika mana itu turun dari surga mereka tidak mengerti tidak bisa memahami coba kau baca itu keluaran 16 keluaran 16 at 14 tahan dulu tahan dulu saya saya butuh tidak ada yang membantu disini so everything I have to do on my own everything I have to do on my this this okay no problem aman saudara-saudara mesti semangat ya kalau cinta pada firman tua dan cinta apa yang saya lakukan support saya dukung saya dukung saya tidak boleh malas-malas malas-malas cut off malas-malas cut selesai sudah tidak 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 yang ada diaktif disana yang tampilkan kau tetap aktif di di sana kakak Kasian nanti itu para kekasih Tuhan Silahkan di Ayo cepat itu Ayo cepat cepat Ayo khususnya cepat disana Ayo cepat cepat Oke Sudah Ayat berapa tadi Tepat Ayat 14 ya Ayat dibaca Silahkan Terus Nah tak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu apa itu Seperti kita ini Kita tidak tahu Tidak memahami Kalau mana itu adalah Firman Itu adalah makanan Tadi ayat berapa yang kau baca 14 ayat berapa tadi 16 ayat 15 Kekasih Tuhan semangat ya 15 16 ayat 14 Ketika Ketika embun itu menguap Tampaklah pada permukaan Padang gurun Sesuatu yang halus Sesuatu yang seperti sisik Halus seperti embun Beku di bumi Ketika orang Israel melihat itu Yaitu kita ini Israel-Israel rohani Berkatalah mereka seorang Kepada yang lain Apakah ini Sebab mereka tidak tahu Apa itu Tetapi Musa berkata Kepada mereka Inilah roti yang diberikan Tuhan Kepadamu Menjadi apa Itu dia Jadi Manusia Mana Mana itu adalah Barang yang tidak dikenal Mana itu adalah Sesuatu yang tidak diketahui Oleh orang Israel Seperti kita Kita tidak mengetahui Kita Kita tidak bisa memahami Bahwa firman Tuhan itu adalah Makanan Mana itu tidak dikenal oleh mereka Karena dianggap ini Benda apa Seperti kita Kalau kita rohani Belum Kita benar-benar Terbentuk rohani kita Maka Tidak akan suka Pada firman Tuhan Maka ketika Firman Tuhan disampaikan Apa yang kita lakukan Oh Apa yang orang-orang Yang tidak memahami Bahwa mana itu adalah Firman Tuhan Dimana itu penting Bagi kita Mereka akan duduk Mereka akan Bercanda Mereka akan Bisik-bisik Satu dengan yang lain Mereka akan Main WhatsApp Main HP Mereka akan melihat Bukan mengenai respect Bukan mengenai respect Tidak Tetapi karena mereka Tidak tahu Kalau mereka Butuh makanan Yang di chatting Yang semangat Bisa ketik Amen Tahu Tahu Kita semuanya Jadi kalau kita Ada Mendengarkan Firman Tuhan Itu Jangan Dilewatkan Jangan Dilewatkan Jangan duduk Di luar Jangan duduk Di tempat Yang tersembunyi Yang tidak Dapat mendengarkan Firman Tuhan Meskipun ada Loudspeaker Pilihlah tempat Yang bisa Konsentrasi Yang ngerti Katakan Amen Yang paham Yang paham Ketik Amen Kasih apinya Begitu pula Kekasih Tuhan Kita ke gereja Saudara-saudara Ke gereja Cari Firman Tuhan Jangan ke gereja Oh ya Saya hari Minggu Saya ke gereja Lalu saudara Cari gereja Yang paling cepat Tanpa Firman Firman Tuhan Yang paling cepat Maka saudara Duduk Kalau bisa Yang jauh Dari Monitor Tidak termonitor Anda duduk Ngobrol sendiri Atau bahkan Cari Mungkin di kapel Atau mungkin Di tempat kantin Atau mungkin Di bawah Duduk sembunyi Saudara Akan Mati Saudara Akan Kurang gisi Saudara Akan Diterkam Oleh Kuasa jahat Karena Tidak punya Kekuatan Firman Tuhan Itu adalah Makanan Ini Ini Alkitab Tulis Sudah tulis Ini Alkitab Firman Tuhan Adalah makanan Jadi Sekarang Kalau hari Minggu Kita Kita kemana Ibadah itu apa Ibadah itu Dengar firman Tuhan Dari Bapak Kembala Saudara Firman Tuhan Itu Hari Minggu Bukan ke gereja Hari Minggu Mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan Dari mana Firman Tuhan Yang disajikan Dengan piring emas Firman Tuhan Yang disajikan Dengan Secara Hati-hati Bukan sembarang Bukan batu Yang diubah Jadi roti Coba Kau ulang Ayat 15 Dan Hos membantu saya Untuk Untuk tulis Kembali lagi Yang di ayat 15 16-15 Ya karena Saya ingin Saudara sehat Saya ingin Kekasih Tuhan Sehat Maka Maka Dengarlah Firman Tuhan Silahkan Kristi Dia Bukan batu Kita gak makan batu Iblis maunya Kita makan batu Yang Oh boy Kacamata jatuh Iblis maunya Kita Mari kita Ke Itu lagi Ke Matius 4 Tadi ayat keberapa Iblis maunya Kita makan batu Iblis maunya Kita makan Bukan firman Tuhan Iblis maunya Kita orang Mendengarkan sesuatu Yang lucu-lucu Mendengarkan sesuatu Yang enak Itu semua Batu Tidak ada guna Saudara Kalau dikasih batu Tidak mau kan Tetapi ketika Batu itu Oleh Iblis Dimintakan Tuhan sendiri Tuhan Perubah itu jadi roti Itu bukan Roti Itu batu Maka Maka Yesus berkatin Di Matius 4 Ayat keberapa Tadi Tolong Ayo kembalikan Ayo Cepat Cepat sekali Iya Ayo cepat Ayo Quick 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 Yes Faster Jika kau adalah Iya Iya Itu Perintahkanlah Batu-batu ini Menjadi Roti Nah itu dia Jika kau adalah Anak Perintahkanlah Batu-batu ini Menjadi roti Itu Jadi gak perlu Ada firman Tuhan Yang penting Batu aja Dijadikan roti Seolah-olah Makanan Nangkep Nangkep semuanya Bisa nangkep Kira-kira Kita tidak tahu Kita tidak bisa Memahami Bahwa roti itu Harus disiapkan Di atas piring emas Tidak sekadar aja Iya Jika engkau Anak Allah Perintahkan Supaya batu-batu ini Menjadi roti Meskipun dia Diubah menjadi roti Tapi tetap Itu adalah Batu Karena itu Bukan firman Allah Kiranya Tuhan Memberkati kita Semuanya Kiranya Tuhan Memberkati kita Semuanya Sangka kalah Break dulu ya Jadi Iya 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 Kalau kita melihat Kalau kita melihat Jadi mungkin begini Saya Sorry Saya harus Mengambil Aleh Pembicaraan Karena Mendengar di Sisi yang lain Tidak Tidak mendengarkan Yang kau ucapkan Jadi nanti Ngeblank mereka Dibikir Kok diam aja ini So Sorry I take over ya I take over Jadi mau saya terangkan disini Mau saya terangkan disini ya Ketika Iblis Si pencoba Namanya Si pencoba Dengan cara berpikirnya dia Dia bilang begini Tidak perlu Roti Yang penting Batu Jadi roti sudah cukup Tidak perlu firman Tuhan Terampau dalam Yang penting ada Kotbah sudah cukup Tidak perlu ini Yang penting undang pelawak Undang komedien Dia komedi Sudah cukup Tidak Firman Tuhan Yang keluar dari mulut Allah Jadi saudara Dipesarkan dimana Dikembalakan dimana Disitu firman Tuhan Contoh Contoh Pada hari minggu Event contoh Tidak ada ibadah Tidak ada ibadah Contohnya Ya Tidak ada ibadah Pemikiran saudara ibadah kan Datang ke gereja Tempat pertemuan Tapi kan ada on air Nah ini kayaknya Konten-konten ini Untuk di channel yang lain Tapi saya rasa Radio Sangka Kala Silahkan Jadi saya off dulu Dengan Radio Sangka Kala Saya mau teruskan Di channel yang lain Saya mau terangkan dulu Supaya bisa dipahamu Oke So Ya Ya Tidak apa-apa Tidak kau lanjutkan Off dulu ya Off dulu ya Sangka Kala Off Tid ya Oke Nice Oke Jadi Saudara yang terkasih Di dalam Kristus ya Ini saya mau terangkan Meskipun Contohnya Kita tidak ada ibadah Ya kan Tapi kan ada on air Ibadah kita apa Pemikiran kita Nah Harus ada doa pembukaan Harus ada puji-pujian Harus ada doa syafaat Harus ada bersembahan Sama kan on air Nangkep Karena kita hari minggu Bukan untuk mencari gereja Kita makan Firman Tuhan Kita makan Karena iblis bekerja Iblis disajikan Hal-hal yang Hal-hal yang Yang sejatinya Bukan firman Allah Jadi Kita tidak boleh sembarakan Kalau kita masih Masih dalam Seperti Mencari Oh ya ini ada gereja Di mana Tidak perlu Cari firman Allah Meskipun diselusir Itu kan juga ada kotbahnya Kan ada kotbahnya Ya tapi kan batu Iblis Yang menyuruh itu iblis Yang menyuruh itu iblis Dan iblis bekerja Dengan luar biasa Di akhir zaman Banyak sekali Batu-batu Yang Dijadikan roti Dan ketika kita makan Batu Kita akan binasa Kita akan Binasa Saya sudah terangkan Berkali-kali Jadi sekarang disini Piring itu apa Piring itu artinya Piring artinya Pengertian Dan kesadaran kita Bahwa Firman Tuhan Itu adalah Makanan Bagi jiwa Diketik Piring itu artinya apa Piring itu adalah Orang Manusia Piring itu adalah Manusia Yang Mau bertekun Dalam firman Piring itu adalah Manusia Yang mau bertekun Di dalam Firman Tuhan Roti kehidupan Bukan batu Bukan batu Mungkin Bapak Ibu lupa Kalau hari Minggu Berarti Pak Ibu tidak Menyuruh saya ke gereja Kembali lagi Saya tidak Menyuruh Anda Ke gereja Tapi Makan Firman Tuhan Karena kalau kita Hanya cukup ke gereja Saja Banyak Yang datang ke gereja Tapi tidak Dengar firman Tuhan Ada di mana Di kapel Ada di mana Di lantai bawah Ada di mana Di luar Di parkir Apakah itu akan Mengenyangkan Tidak Ketika kita datang Ketempat yang lain Atau gereja yang lain Ada firman Tuhan Saya tidak tahu Jadi orang yang Tidak punya Piring Orang yang tidak Mengerti akan Kenapa itu harus Ditumpuk di atas Piring Itu adalah orang Yang tidak punya Piring rohani Tidak mau bertekun Tidak mau bertekun Dalam firman Tuhan Tidak mau sungguh-sungguh Dalam firman Tuhan Dia tidak akan Pernah dipuaskan Oleh Tuhan Tidak akan Dia hanya puas Karena batu Maka hatinya kosong Ketika hatinya kosong Apa yang terjadi Ya suka mencari Kepuasan Oh Makanya saya kenapa ya Kita baru terjadi Itu Stabbing Penusukan Di Australia Seorang Bishop Dari Gereja Ortodok Syria Saya sangat Respek sekali Dengan gereja Seperti itu Yang sangat sederhana Saya justru Dengan Adanya gereja-gereja Modern yang Menggunakan Lighting Menggunakan LED Saya justru Kurang respek Dengan cara demikian Justru Penampilan Coba-coba Dilihat itu Penampilan Di Di Banyak sekali Ketik aja di Youtube Mar Mari namanya Ya Ini saya tunjukkan Di sini Tidak ada masalah ya Mar Mari Emanuel Saya Sangat Respek ini Dengan Dengan beliau ini Banyak sekali Ajaran-ajaran Dan Yang Saya sangat Melihat itu Adalah satu hal yang indah Dibanding Dengan gereja Modern yang Dengan lighting Dengan videotron Seperti itu Bukan-bukan kami Tidak ada-ada Tapi itu bukan Esensinya Itu semua batu itu Itu semua batu Ya bukan hanya Dengan ortodok aja Tidak Tetapi dengan orangnya Dari buahnya lah Kamu akan dikenal Hahaha Amen Dari buahnya Bukan pengagum Saya tidak pengagum Ortodok atau apa Tidak sama sekali Tidak Tidak sama sekali Tetapi saya mengagumi Kesederhanaan Saya mengagumi Kesungguhan orang Saya mengagumi Saya mengagumi Ke Cara hidupnya Cara dia memberi makan Kepada Kepada Domba-dombanya Sangat-sangat Bertanggung jawab Sungguh-sungguh Dia berikan Ketik saja itu Mar-mari Apa yang terjadi dia Dua hari yang lalu Ditusuk orang Tapi itu Pisaunya terlipat Jadi itu menggunakan Pisa lipat Dan pisaunya itu Tidak buka Akhirnya melipat balik Kena tangannya Jadi kalau kita lihat itu Pasal penusuhan itu Tidak kena Ya Saya percaya itu Tangan Tuhan Amen Saya percaya itu Tangan Tuhan yang melipat Itu adalah Mujicat dari Tuhan Tuhan mau Menyelamatkan Hambanya Yang sungguh-sungguh Karena dia sungguh-sungguh Dia hambanya Maka Tuhan selamatkan dia Itu karena itu Saya hitung ada 8-9 kali Tusuhan Pemper tangannya Kena mukanya Makanya hati-hati Makanya hati-hati Kita pun menyampaikan Firman Tuhan Harus berhati-hati Ya Tuhan tidak pernah Menyuruh kita bodoh Ya Kita harus berhati-hati Kita bisa Menjaga diri kita sendiri Menjaga diri sendiri Saya suka dengan gereja yang sederhana Saya suka dengan gereja yang biasa Firman Tuhan Jujur Tidak ada masalah Daripada Semua hingar-pingar Itu dari awal Saya sudah sampaikan Itu hanya aksesoris Tetapi penekanan Ini yang saya tekankan berkali-kali Firman Tuhan Bukan lightingnya Bukan musiknya Bukan videotronnya Bukan kemodernitasnya Dishooting itu adalah Firman-nya Bukan gerejanya Bukan kemegahannya Bukan pernak-perniknya Kita hari minggu Tidak perlu cari gereja Kita hari minggu Cari firman Tuhan Cari firman Tuhan Bukan cari gereja Kalau begitu Saudara berpikir Oh saya cari gereja Maka saudara akan lupakan Itu firman Tuhan Saudara akan mencari Suatu tempat yang nyaman Saudara akan cari tempat Di mall Saudara cari Di hotel Saudara cari tempat yang Nyaman Dan saudara katakan Aku sudah beribadah Saudara makan Batu disitu Kiranya Tuhan memberkati kita Saya rasa sudah cukup ya Apa perlu saya teruskan Sudah satu jam Saya rasa untuk Youtube tidak perlu lama-lama Oke Oke Bisa dipahami semuanya Karena kalau kita tidak punya piring Kalau kita tidak punya pinggan itu Kita akan mencari kepuasan Ke gereja yang penting puas Puas dengan apanya Puas dengan apanya Puas dengan lighting Puas dengan Bercandanya Oh tidak apa-apa Yang penting hari minggu saya ke gereja Hari minggu yang penting kita ke gereja Sedewasakah kita Kita tidak setiap Tidak penting hari minggu Apakah sekarang sedewas Yang penting aku makan Tidak tuh Kita makan Firman Tuhan Esen Tapi banyak orang tidak tahu Banyak orang tidak tahu Ya jadi begini Bapak Ibu Bukan saya anti gereja Tidak Tetapi ketika kita Pada hari minggu Kita sungguh-sungguh Kita cari firman Tuhan Firman Tuhan Itu Yang disampaikan Firman Tuhan Yang disiapkan Bukan sembarang Bukan sembarang orang Pokoknya ada gereja Saudara masuk Sekarang saya tanya Kalau saudara ke dokter Saudara sakit Apa kalau ada orang liwat Dia bawa suntikan Ah sini-sini Kamu saya suntik Mau Kan tidak mau kan Meskipun dia pakai baju putih Macak seperti dokter Macak seperti mantri Hayo mau Kan tidak mau kan Dia bawa suntikan Dia bawa ampul Obat Mau saudara disuntik Kan tidak mau Begitu Pulau firman Harus disiapkan Dan yang menyiapkan Harus saudara kenal Yang menyiapkan Harus yang kita kenal Bisa menangkap semuanya Kalau tidak kita rakus Kita akan kena Itu napsu orang rakus Yang penting datang Yang penting datang Nah itu berbahaya Kalau kita rakus Kita makan Tidak di piring Apa yang terjadi Binasa Mari kita buka di dalam Bilangan 11 E34 Saya berikan semuanya Bukan hanya firman Tuhan Tetapi piringnya itu Saudara harus kenal Penyajinya Saudara harus kenal Ya saya Ini 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 Hanya membuka wawasan kita Saya pun tidak sembarangan Dan saya bersyukur Meskipun Hari ini Ketika saya bilang Menyampaikan firman Tuhan Di atas pinggan Di atas piring Bahkan konten saya pun ini Konten di Baik di Radio Sangkakal Ataupun di Youtube Seperti ini Saya diawasi Saya diawasi Diawasi oleh senior saya Orang yang betul-betul Mengerti Siapa dia Orang yang hidup Benar ya Dapat Tuhan Saya kenal Dan saya pastikan Dia mendengarkan Dan dia Dan dia Dan dia meneliti Setiap kata yang keluar Dari mulut saya Saya selalu cek HP saya Kadang-kadang dia komen Ah tidak boleh ngomong begini Harus ngomong demikian Jadi tidak sembarangan Bukan sembarangan Ada orang tampil Asal dia mimbar Asal ada puji-pujian Dia kotbah Oh iya Saya sudah ibadah Oh belum Sama sekali tidak Tidak itu Tidak Ya Mari kita lihat bilangan Ya terima kasih Diingatkan bilangan 11 ayat 34 Ada amin semuanya Diberkati Bilangan berapa 11 ayat yang ketiga 4 Bilangan 11 Ayat yang ketiga 4 Diberkati semuanya Yang diberkati bisa ketik apinya Biar semangat Haleluya Memang Menantang sekali ya Menantang sekali Dengan Adanya Apa Radio sang kakak lah Halo Halo Sabar ya Yang di channel sabar Radio sang kakak lah Sudah on Malam hari ini Luar biasa Halo apa kabar Sudahkah minum kopi Sudahkah minum kopi Jadi intinya begini Kalau kita berbicara tentang piring Kita berbicara tentang Apa yang mendasari firman Tuhan Banyak sekali diantai kita Pokoknya firman Tuhan Dan saya pun banyak melihat Di komen di chat Yang penting firman Tuhan Tidak Bukan yang penting firman Tuhan Semua juga ngeklaim firman Tuhan Itulah inti dari yang saya sampaikan Nanggep Christine Saudara nanggep Ya Harus yang benar-benar roti Bukan Apa Batu diubah jadi roti Batu yang diubah jadi roti Itu juga Kelihatan Sebagai Roti Tapi aslinya Bukan roti Tapi dia adalah Batu Maka Yesus berkata Manusia hidup Bukan dari roti saja Yang diubah Ayo dimana ayatnya Ayo kembali lagi Kau baca Diketik Diketik Huz ketik Huz ketik Matius empatat berapa Sangka kalah Empat Harus benar-benar firman Tuhan Yuvita Terima kasih Kau sudah masuk Tidak apa-apa Itu mengkoreksi kita Harus benar-benar firman Tuhan Bukan Batu yang Jadi Roti Nangkap kau sekarang By the way Minggu lalu Beautiful dressing ya Your daughter Beautiful dressing Pakai baju Cantik sekali Dan bisa diam Itu tergantung mamanya memang Ya saya melihat itu Anak-anak Anak-anak yang dididik Kecil-kecil Datang ke gereja Mendengar firman Tuhan Tidak nakal Tidak lari-lari Tidak berlarian Karena memang dari kecil Sudah dididik Saya sungguh Apreciate dengan orang-orang Seperti ini Doa saya bukan hanya surga Kalau doa cuma masuk surga Itu bukan doa kita Tapi mahkotanya indah Mahkotanya mulia Dalam kerajaan surga Amen Haleluya Ya Oke Jadi benar-benar firman Tuhan Benar-benar Benar-benar Roti ya Roti maksudnya Benar-benar firman Tuhan Silahkan Silahkan Mati sempat Betul Manusia hidup Bukan dari Roti Saja Yang dimaksud Ketika dia bilang Roti menunjuk kepada apa Disitu konteksnya Menunjuk kepada Bat Batu yang dirubah Menjadi Exactly Nangkap semuanya Yang nangkap Katakan Amin Darah Yesus Darah Yesus Berkuasa Kurang clear apa Disini Kurang clear apa Disini Boom Saya kasih Kurang clear Masih kurang jelas Ngomong Kurang jelas Dimana Kurang jelasnya Dimana Ia toh Baru sadar toh Baru sadar toh Di ayat yang keempat Dan semua Tadi saya masih mulai Di chatting Saya masih mulai Di chat Saya sendiri Dan hatiku Sedih You still don't get it Masih belum Nyantol Karena pemikiran kita Asal hari minggu kita Ke gereja Asal kita pulang Begitu ada Cobaan dan rintangan Kita akan pertama kali Ngomong salibkan dia Surabaya aman Sangka kalah aman Tolong agung Jakarta aman Itu lihat Emang ada di Palembang Saya selalu Saya sampaikan hati-hati Kalau mendengarkan Hari Selasa Mendengarkan Justin Hati-hati Ketagihan itu nanti Oh my goodness Saya perlu kopi Saya perlu kopi Tetapi Ya Yesus menjawab Ada tertulis Manusia Bukan Manusia hidup Manusia hidup Manusia hidup Bukan dari roti saja Kamu menyuruh saya Gantikan jadi roti Cuman asal Cuman roti Tidak Tapi dari firman Yang keluar dari mulut al Yang dimaksud adalah apa Yang disiapkan di atas piring Maksudnya apa Piring itu terbuat dari Emas Murni Terbuat dari emas murni Yang disiapkan oleh orang yang kita kenal Yang disiapkan oleh orang yang kita kenal Kembala saudara Berarti kalau On air Sudah Ibadah hari minggu Sudah Sudah Karena manusia hidup Bukan dari apa Roti saja Lihat disitu Roti saja Tetapi Apa Bukan asal makan di padang gurun Tetapi mana yang turun dari surga Yang disiapkan oleh Allah Disiapkan di atas piring kepada kita Karena kalau itu tidak disiapkan kepada kita Dan kita pokoknya hari minggu kekerjaan pokoknya kita Kita akan Kerasukan Kita akan Kerasukan Roh Rakus Tolong diketik Roh Rakus Tolong diingatkan tadi berapa Di bilangan Berapa tadi Kekasih Tuhan Disangka kalah Silahkan buka Bilangan 11 Ayat 34 Saya sampai hari ini pun Masih Apapun yang keluar dari Mulut saya Itu dimonitor Bilangan Seberapa tadi 11 Ayat 34 Oke semoga ini Saya kecilkan dulu ya Judulnya burung puyuh Silahkan dibaca Atau saya baca ya Supaya Di channel yang lain juga Kalau Iya Kalau kau Iya Kalau kau yang baca nanti Dikira blank gitu Nanti dikira Wih Ini Ini Justin lari gitu kayaknya Ke toilet Ke toilet Ke toilet Ke toilet Oh my goodness Gimana caranya Oke sudah Oke Semua sudah dapat ya Lalu bertiuplah angin Yang dari Tuhan Asalnya Dibawalnya burung-burung puyuh Dari sebelah laut Dan dihamburkan Di atas tempat perkemahan Kira-kira sehari Perjalanan jauhnya Dari penjuru Belah-belah-belah Tidak penting Lalu sepanjang hari Ayat yang ke-17 Sepanjang hari Di malam itu Dan esoknya Bangkitlah Bangsa itu Mengumpulkan burung-burung puyuh Setiap orang Sedikit Dikitnya Mengumpulkan Sepuluh homer Wah Sangat kalah monitor Kemudian mereka Menyebarkan Lebar-lebar Sekeliling tempat perkemahan Lihat ini Selagi Daging itu Ada di mulut mereka Sebelum dikunyah Maka Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Bangsa itu Dan Tuhan Memukul Bangsa itu Dengan Suatu Tulah Yang sangat Besar Sebab itu Dinamailah Tempat itu Apa Iya Cik anggil ya Cik anggil Kibrot ta'wah Karena disanalah Dikuburkan Orang-orang Yang apa Ditulis Dicat Bernap Surakus Bukan Makanan Itu Bukan Makanan Dari Apa Kibrot Aduh Yang ngasih nama Kok sulit ya Yang ngasih nama Wates Gitu loh ya Berangkatlah Dari Wates Gitu Atau Berangkatlah Dari Dari Dombang Gitu Gimana Ini kok Sulit sekali Kibrot ta'wah Oke Jadi Saya rasa Sudah cukup Untuk kita Oh My God Waktu Sampaikan Bahwa Ketika Kibrot ta'wah Teringat Dengan apa Yang disampaikan Oleh Seorang Gembala Gitu aja deh Seorang Bapak Gembala Senior Yang kita tahu Semuanya Silahkan Nah Nah Dulu Bapak Gembala kan Ngomong Bapak Gembala Dulu juga Ngomong Sama juga Kalau Ibadah Ibadah di mana Ibadah di mana Ibadah di mana Pemikiran mereka Ibadah itu harus Parkir mobil Harus datang Lalu Ada harus Selamat datang Dicarikan kursi Terus Lalu duduk Lalu dikasih Warta gereja Dikasih Amplop Dikasih Amplop Lalu Lalu Duk Puji-pujian Berdiri Dodo Berdiri Dodo Doa Lalu ada WL Ada Ada Kotbah Yang tadi saya katakan Kotbah Batu yang gak jelas Yang ngomong juga Gak jelas Siapa Lalu selesai Apakah itu ibadah Saya bilang Ini pun Ibadah Dua tiga orang berkumpul Di dalam namaku Memanggil Nama Tuhan Aku ada Di tengah-tengah Mereka Kalau kita tidak berhati-hati Apa yang terjadi Kita akan Dipengaruhi oleh Orang-orang yang Bernapsu rakus Bernapsu rakus Jadi kita makan Bukan karena Oh iya Kita Hidup Namanya Manusia Ya harus Makan Oh tidak 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 Meskipun makan Juga harus Diperhatikan Tidak hanya makan saja Karena kalau Ya karena Kalau itu Akan Kita akan Ketangkap oleh Dengan Tadi itu Si 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 Kenapa dia Kasih nama Sulit-sulit Gini Tidak Ya Ah saya gak tau lah ya Diganti aja namanya lah Pandeglang gitu ya Oke jadi Saya rasa sudah cukup Mau break lagi Saya perlu sudahi di channel yang lain Karena mereka harus Panas itu Sudah Baterainya Oke siap ya Break dulu ya Cut dulu ya Ya jadi Saudara sekalian Saya sudah sampaikan ini ya Iya Saya sudah sampaikan itu bahwa Kita Kita ini Kadang-kadang Tidak Harus Mendalami benar-benar Tentang firman Tuhan Dan bisa mengerti bahwa Banyak orang-orang itu Yang hanya Tadi apa Gebrot tadi itu Yang kebrot ta'wah itu Hanya nafsu aja Ya jadi Bukan karena dia Bukan karena dia Bukan karena dia sungguh-sungguh mau makan firman Tuhan Makan firman Tuhan itu dari piring yang jelas Dari piring emas bukan asal piring Tapi dari piring yang jelas Dari gembala sidang yang anda kenal Dari orang yang betul-betul memenyiapkan Bukan asal diberikan begitu Ya Bukan asal Karena Kita sudah tahu Dunia jaman sekarang sudah Benar-benar Akulturisasi Benar-benar Degeneratif Ya sudah Sudah-sudah Penurunan Banyak penyakit Semua bisa Saudara betapa gampangnya Untuk mendirikan Persekutuan doa Mendirikan gereja Apa susahnya? Saya tidak perlu Menyampaikan kepada Kepada jemaat-jemaat Tuhan Domba-domba Dikasihi Yang tentunya Saya secara pribadi Dikasihi Ya Yang tentunya Saya secara pribadi Mencintai anda Ya Jadi bukan hanya Asal Ya Karena apa Begitu mudah Mereka membuka Ruang gereja itu Begitu mudah Mudah Sampai menjadi Bahan-bahan Semuan orang Tapi anda tidak tahu Apa yang disiapkan Bukan piring emas Bukan roti kehidupan Bukan firman Allah Tapi batu Yang diubah Jadi roti Batu Akhirnya Roh kedagingan ada Minta makan Daging Akhirnya makan itu Burung puyuh Akhirnya Terkena Roh rakus Tadi itu Terkena Terkena Rakus Jadi tidak Sembarangan Saya pun tidak Mau makan Sembarangan Saya tidak Mau Tidak Sama sekali Ya Demikian yang bisa saya Sampaikan melalui Youtube Ini sudah cukup panjang Karena kita Ini mencoba Kembali lagi Tolong admin ya Tolong admin Dicek Kalau memang Tidak Sudah tidak aktif Teman-teman tidak aktif It's okay sudah Tidak ada masalah Dikat saja Dikat saja Karena kita tidak Tidak butuh Orang-orang itu Memberikan Vibes yang buruk Memberikan contoh-contoh Yang Orang-orang yang Memberikan contoh Tidak baik Saya bersyukur Meskipun Host yang ada Dengan Segala daya upaya Ngantuk-ngantuk pun Masih tetap Mau bersama Saya appreciate Saya sangat appreciate Dan kiranya kasih Karunia Tuhan Yesus Boleh menyertai Baik itu host Baik itu pentingan Setia dimanapun Jakarta Surabaya Tolongagung Ada di luar pulau Ada di Malaysia Dimanapun juga Kalau memang Sudah tidak sungguh-sungguh It's okay Saya tidak mau Member budak Saya tidak mau menawan Tidak mau It's okay Get out Get out Please get out Kita tidak butuhkan Orang-orang yang seperti itu Butuh orang-orang yang Cuma naik Turun Naik turun Cuma senang-senang Yang punya Napsu-napsu Rakus Ini ada disini Ada Disini ada batu Dia makan Disitu ada Apa dia makan Cut Sudah Selesaikan saja Saya rasa itu Kiranya Bapak Surga Memberkati kita Sudah Oke Sekali lagi Kasih saya apinya Dan saya off Kasih saya apinya Supaya saya bisa Melihat Oke Puji nama Tuhan Puji nama Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan Mereka selamat menikmati selamat menikmati